Dengan Pak siapa lupa namanya? Apian Pak Istri saya kenal? Kenal Pak Yaudah Pak nanti saya muntahin aja sama yang megang itu ya Surah tertulis saya kasih Bapak atau Ibu kalau saya gak kenal Kalau istri kerja enggak? Tadinya dagang Pak Istri dagang apa? Kepi kopi Kepi gelas Di depan dingin Pak Di mana itu? Di depan rumah Di daerah mana? Di Cimuning dekat saya tuh Rumah sendiri? Bukan rumah sendiri Pak Apa? Jadi gimana ya? Ngontrak bukan? Berapa ngontrak disitu? 400 Itu udah nyari yang paling murah Pak Bapak tau kalau ngontrak kan baru 400 Terus jadi sekarang selama ngontrak disitu Duit bayarnya dari mana? Dari kerjaan apa? Istri bukannya serabutan sih Dia bisa jahit Pak Oh bisa jahit Cuma kan anak gak bisa ditinggal Itu masih kecil Anak berapa? Dua Pak Isi siapa namanya? Siti Robiabdul Dulu sekolah di mana dulu? Siapa tuh? Istri sobe bisa menjahit begitu? Kok belajar menjahit? Emang dia udah pernah terjadi sini Pak Cbe ini Pak Eh lapangan jati tuh Tongyang? Bukan lapangan jati Dan jumlahnya kan ada tuh Yang ntar itu untuk digadaiin Sewa apa tadi? Sim sama KTP Sim sama KTP digadaiin? 350 Ntar kita ngobrol sama istri saya ya Ini Pak Dia gak minta bunga Pak Saya gak mau yang berlibat kamar yang penil Oh jangan lah Cuma saya minta tolong Emang ya mungkin ada Setelah uang narkoknya Pak Misalkan lebih 50 Bukannya Emang minjemnya ke siapa? Ini Pak Kontor Kontor itu apa? Ini kontor handphone Di? Di situ Nanti sore Atau besok sore Atau nanti sore boleh ya Saya mau sekarang udah gak bisa masuk Kalau kunci ya Nanti kalau emang saya sempat sore Kira-kira habis makhluk Atau apa Pak? Boleh lah Mungkin motor masih bisa dipinjam Assalamualaikum Pak Salam Pulang dari Semarang Saya tidak membawa kunci rumah Ketika Mengikuti acara di Bogor Dari Bogor Diantar oleh pengawas Sampai di depan rumah Tapi tetap tidak bisa Masuk karena kuncinya terbawa Oleh anak saya Dan Sampailah di masjid ini Untuk beristirahat Sambil merenung Ada peristiwa-peristiwa Menarik Yang harus kita simak bersama-sama Selamat menyaksikan Mustahil dulu makan Nah kita maksud saya gitu Yang visitasi juga Yang dari B ke C Bahkan dari A ke C ada Yang visitasi Yang sekarang kena dosen-dosen yang ini Yang visitasi Sekarang memang LPP ya Iya Enggak Dosen Kabungan sekarang dosen Jadi kemah-mah dengan dosen Kami juga dengan dokter-dokter yang dari S.A. Unggul gitu ya Indonesia S.A. Unggul Supaya real gini aja Bukan katanya Yang dari B ke C Itu katanya SMA 18 Katanya tadi SMA 18 SMA 18 SMA 18 Tidak terakreditasi Malah tidak terakreditasi Enggak maksudnya dia Karena datanya apa Enggak lengkap Yang pasti SMA 1 Tambun Kelatan SMA 1 Tambun Kelatan juga sama Kasusnya SMA 1 Tambun Kelatan ini SMA Tambun Utara SMA Tambun Utara SMA Jaya Suti Abadi SMA Bina Negara Berapa jumlah totalnya Yang turun Bukan turun Paling tidak Tidak terakreditasi Akreditasi Tidak berlaku Karena emang batas Menginputnya itu Setelah tanggal 30 Oktober Kita kan kasih batas waktu tuh Menginput itu mulai tanggal Terakhir tanggal 13 Oktober Lalu diperpanjang Menjadi 30 Oktober Ternyata banyak sekolah Yang tidak meng-input data Seperti itu Yang jadi bengong Itu karena ada bukti Tadi Bu Halimah yang cerita SMA ini SMA ini Dari masuk ke perguruan tingginya Turun Karena akreditasinya turun Dari 40% dia kan Status A Kalau A 40% Kalau B Kalau B 20 20 ya Kalau C 15 Iya kan Itu Ya kalau tidak terakreditasi Itu yang Lebih parah Itu cuma 5% 5% Dari 40% ke 50% Tapi kalau SMA Cikarang Barat 2 Masih lama sih Sebenarnya Katanya 2 tahun lagi sih Dengar-dengar Tapi kalau SMA Kalau itu dapet apa dulu B B Ya kalau sekarang Kalau memang Buat dapet untuk A Ke yang A Kalau dengan standar saran Sudah memungkinkan Bisa Tidak mungkin Akan 2 simp kok Masih 2 simp Gak bisa 2 simp Labnya belum punya Belum punya Ada labnya Tapi dipakai kelas Dipakai kelas Iya tapi Gak di efektifkan Gak di efektifkan Tetap aja kelas Gitu Jadi ini mah real Apa yang diceritakan Tadi Bener ya Banyak yang tidak terakreditasi Itu makanya Saya itu Saya waktu kasus Di Karawang juga Kemarin ada sekolah Yang dari nilainya 95 Saya turunkan Jadi 83 Ada Karena kita memang Dikasih peluasan Untuk non nilai Sekarang dari LPMP Bukan LPMP Namanya sekarang Ya Bukan LPMP Bukan LPMP Sekarang istilahnya Sudah berubah Balai Balai BPL 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 Selang dari Semarang Saya tidak membawa kunci rumah Ketika Mengikuti acara Di Bogor Dari Bogor Diantar oleh pengawas Sampai di depan rumah Tapi tetap Tidak bisa Masuk Karena kuncinya Terbawa Oleh anak saya Dan Sampailah di masjid ini Untuk beristirahat Sambil merenung Ada peristiwa-peristiwa Menarik Yang harus kita simak Bersama-sama Selamat Menyaksikan Keliling cari dana Dulu Dulu saya aktif Di Musola Musola mana Musola Alabror Terus Bapak sekarang Masih di Musola situ ya Saya tadinya kan Di pesantren Pesantren mana Sumber Baroka Kerawat Terus Istri Saya ada keluarga Pak Sudah balik keluarga Sudah balik keluarga Saya mau Belajar aja Pak Gitu Mau balik gitu Rencananya pengen ngajar TPA Dan juga Istri Noto Anak sudah 3 hari sakit Panas gak turun-turun Sekarang Saya bisa belajar Kepikiran terus Pak Belajar di mana Bapak sekarang Pesantren Baroka Di Sumber Baroka itu Kerawang Bakdami Pak Sekarang ini Tak bisa izin Anak lagi sakit Anaknya di mana Sekarang Anaknya di Cimuning Ada di rumah Cimuning Yuk kita lihat Bapak mau ke sana Jauh gak di sini Cimuning Daerah mana Daerah Karasetu Cimuning Sakit apa Katanya Kayaknya sih kan Ladang Pak Udara Macem Bu punya BPJS Bulu punya Pak Cuma karena pembayaran Itu kan Lama-lama Ditargi tuh Pak Ampe 3 juta Saya berdebat Sama yang ini Namanya kan Kalau gak dipakai Kan otok harus bayar Itu Pak Per bulan Dulu ngambil yang kelas 2 Ada nanti Ada Yang usah ngurusin Kok gak usah bayar Nanti dikasih Nomor telepon nanti Itu ada Pak Ada namanya Yang KIS Pak Pak tahu kan KIS Yang gak bayar Yang dari pemerintah Cuma ini Saya kan KTP Mesin mobil saya Saya punya simobil Tadinya kerja Bapak kerja Di mana dulu Supir Supir apa Supir pribadi Di Mutiara Gading Di Artis Iya artis Bapak kenal ya Nah Cuma saya kerja ini Pada jam 8 pagi Sampai jam 2 malam Rata-rata nih Pak Itu kan udah 8 jam kerja Lebih Pak Buang lembur gak ada Bukannya saya gak bersyukur Pak Saya dibayar 100 ribu Per hari selama 16 jam kerja Di artis itu Saya bukannya gak bersyukur Saya pikir Normalnya gitu Pak Kalau lebih sejam itu Ada uang itunya Pak Dikira Ya maksudnya Kan buat tambah-tambah Tadinya 10 ribu Tau 5 ribu Tahunya Enggak Uang makan gak dapet Pak Makan ngandelin Dari Artis itu kan Banyak makanan Saya pikir yaudahlah Kalau emang makan Uang transport gak dikasih Pak Alasannya Dekat Saya bingung Pak Sedangkan kebutuhan Jadi sekarang udah berhenti Gak disitu Jadi sekarang kerjaan apa dong Saya sekarang Menyari kerja supir Berapa di Gade waktu itu 350 ribu 350 ribu Ya nanti sore kesini lagi ya Temuin ya Sekarang untuk anak sakit aja Berapa anak sakit Untuk berobat Ya mungkin antara 150-200 Kalau gitu Sekarang ke rumah sakit aja ya Dulu ya Kok bisa-bisah Bisa ke nitip ke dia Dia kenalnya dimana sama ini Kalau dulu kan namanya Saya ini Pak Jual-jual rongsokan Kayak Handphone-handphone rusak Siapa yang jual rongsokan Kakak saya kan Ini Pak Namanya Nyari-nyari barang bekas Kakak Kakak Jadi saya yang sudah jual-jualin Misalkan handphone yang udah mati-mati Kan mungkin nama dia bisa tuh Pak Bisa diperbaiki sama dia Tapi pokoknya saya jual murah Itu ya itu Kenal gitu aja Pak Akhirnya tadi saya bilang Minta tolong namanya Jadi ini Ini tuh Apa Titip Apa ini KTP Dengan Sim Dengan sim Minjemnya berapa tadi Itu Pak Di bawah 350 Oke Nanti kita ngobrol dulu ya Dengan isi ya Tapi isi sudah kenalkan Sama Bapak ya Sudah Yang ibu bantu Kemarin kan sih dikasih akuran Pak Sama ibu Pas mau kemasan tren Sebenarnya akuran saya tuh Yang lebih Yang lebih itu bisa tulis makna Maksudnya Itu kan aturan bacaan Bapak Jadi Sistem pelajarannya Begitu Baca ayat Bawahnya api Baru kita rangkum Kerasan Tapi ibu ngasih ini Jadi udah kenal ya Ya udah nanti kita ngobrol dulu Saya ngobrol dulu dengan istri ya Anaknya berapa semuanya Yang satu usia berapa SD baru 8 tahun Yang satunya Baru umur 5 mau 6 tahun Masuk TK Yang sakit siapa Yang 8 tahun Yang sekarang mau masuk TK itu Oh Ya udah berobat aja dulu Ya udah Di rumah sakit aja dulu Berobat dulu ya Oke ya Ntar kita ngobrol ya Sepulang dari Semarang Saya tidak membawa kunci rumah Ketika Mengikuti acara Di Bogor Dari Bogor Diantar oleh pengawas Sampai di depan rumah Tapi tetap tidak bisa Masuk Karena kuncinya Terbawa Oleh anak saya Dan Sampailah di masjid ini Untuk beristirahat Sambil merenung Ada peristiwa-peristiwa Menarik Yang harus kita simak Bersama-sama Selamat menyaksikan Benar-benar Dia itu Membutuhkan sekali Ketika saya Tiba-tiba Sampai di rumah Dan sudah sampai Di gerbang juga Begitu juga Tadi ketika saya Pulang dari Bogor itu Begitu turun Dari mobil Dan sampai di gerbang Dia tiba-tiba Langsung Menghampiri Membawa motor Dan seterusnya Ini tampaknya Dia memang Sudah Benar-benar Tidak ada jalan lain Oleh sebab itu Saya tidak mengajak Kepada hadirin sekalian Penonton Youtube ini Untuk membantu beliau Tetapi Mari kita bersama-sama Di lingkungan sekitar kita Itu banyak Orang-orang yang seperti ini Mari kita sama-sama Mengajak Apalagi Ini adalah Orang pesantrenan Kemudian Benar-benar Terbukti Bahwa dia itu Memiliki Anak Dan istrinya Juga bekerja keras Sebagai penjahit Kita pikirkan Bagaimana Solusinya Bukan kita Memberikan sesuatu Percuma Tetapi Lebih baik Kita memberikan Pancing Daripada Memberikan ikan Sebagai bahan gambaran Yang kita pikirkan Saat ini adalah itu Jadi saya disini Hanya mengajak Kepada hadirin Sekalian Semuanya Penonton Channel Youtube ini Bukan untuk Menolong orang yang Di dalam cerita ini Tetapi mari kita Pantau Orang-orang yang ada Di sekitar kita Sebab Generasi kita itu Akan diselamatkan Oleh keturunan mereka Paling tidak Keturunan kita Nanti akan berdialog Dengan keturunan mereka Sehingga Ilmu pengetahuan Dan kesalahan itu Terus berkembang Di dunia ini Demikian Barangkali Nah itu yang dilakukan Iblis Iblis itu ketika Disuruh sujud Kepada lagi Adam Dia pakai perspektifnya Loh saya ini lebih keren Saya ini lebih tua Materi saya lebih keren Timbang materinya Adam Kenapa disuruh Sujud Nah ini yang menjadi Kangkuan Dia mendekati Allah Untuk ikut perspektif dia Padahal Allah maunya itu Ya sudah Nurut saya Jauh yang merintahkan Saya Nah Saya mohon Teman-teman di UGM Juga semuanya Kalau beragama itu Jangan pakai perspektif kita Kalau pakai perspektif kita Ya repot Nanti pakai teori Untuk rugi Nah nanti lama-lama Ibadah yang perspektif Ke orang Arab Saudi Mungkin haji Karena mendatangkan devisa Kalau perspektif Menurut Kiai Mungkin orang Soan Karena melahirkan Itu kan ribet Kalau semuanya pakai Perspektif itu Nah bagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!